Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From being sat for your daily life, to the recommendation for your style. And this is Daily Lifestyle. Hola viewers, welcome to Daily Lifestyle. Bersama aku, Natasha Lyotania. Dan aku, Film Fus Adimas. Viewers, apa kabar sih? Senang sekali ya, kita berdua bisa kembali menyapa viewers di hari yang spesial tentunya. Dengan informasi menarik, dan juga fashion juga lifestyle spesial di hari film nasional ini. Nah, berbicara perkembangan film Indonesia, tentu saja semakin tahun semakin berkembang dengan menghadirkan cerita yang memiliki kualitas. Bener banget, bahkan saat ini banyak film-film kita yang sudah masuk kategori dalam festival film internasional. Nah, berbicara film ini, kali ini ada satu informasi menarik, yaitu dari fashion karakter atau tokoh ikonik film dunia yang banyak digunakan pada saat perayaan atau pesta kostum tertentu. While viewers, berikut ini fashion karakter yang menjadi ikon film terlaris di dunia. Ini dia. Viewers karakter dalam setiap film memang selalu menghadirkan ikon yang berbeda. Tokoh karakter film yang ikonik tentu saja banyak menjadi inspirasi dalam hal fashion. Ya, salah satunya kostum-kostum bertemakan tokoh tersebut, seperti yang ada pada koleksi kostum dari Ariela ini. Koleksi kostum film yang kita punya banyak sih, ada yang banyak tuh kayak superhero, ada Superman, Batman, Spider-Man. Nah, yang untuk wanita ada Wonder Woman, ada Catwoman, Batgirl. Ada juga film-film yang berhubungan dengan negara-negara gitu, yang Victorian era ada. Terus kayak film-film Korea, jadi handbook-handbook juga ada gitu. Banyak sih kostum-kostum yang bertemakan film. Kalau yang jadi all-time favorit tuh yang pasti superhero, itu banyak. Terus kayak yang baru-baru, kita baru bikin Barbie, jadi Barbie Ken tuh juga selalu keluar masuk-keluar masuk. Banyak yang sewa. Terus Pirates-Pirates banyak. Sama mungkin yang selalu ada yang keluar tuh Maleficent sama Pennywise dari It tuh selalu sering banget gitu keluar masuk. Kalau superhero kan kayaknya identik ya, banyak yang mengidolakan. Ada yang dari Marvel, apa yang dari DC gitu, semua banyak yang emang ngefans gitu. Tapi kalau kayak yang tadi tuh misalnya contoh Maleficent gitu ya, Maleficent tuh karena dari karakternya kan dia emang keren ya, gotik gitu. Jadi terus model bajunya tuh juga long dress, long dress hitam panjang gitu. Jadi untuk perempuan, untuk segala jenis bentuk tubuh tuh aman dan nyaman gitu. Karena semuanya hitam gitu, hitam long dress panjang. Terus juga Maleficent kan dandanannya bisa ditunjang dengan dandanannya tuh gotik gitu. Jadi bisa all out gitu kalau pakai Maleficent. Kalau misalnya kayak Pennywise, Pennywise dari film It, itu juga sering banget keluar. Jadi tema horror, movie horror. Jadi Halloween itu udah paling sering Pennywise. Karena dari segi modelnya juga bagus. Terus walaupun cowok, cewek juga itu harus make up gitu. Jadi kayak orang tuh niat pasti all out, keren gitu. Jadi semuanya sering-sering banget Pennywise sama Maleficent gitu. Tidak hanya karakter film mancanegara saja, nyatanya Indonesia pun memiliki ikon karakter toko film yang cukup kuat. Perkembangan film Tanah Air saat ini semakin memberikan pilihan karakter toko yang cukup kuat. Kalau kostum karakter Indonesia ya, yang sering keluar tuh ada Wiro Sableng, ada Gatot Kaca, sama yang terbaru sih Gadis Kretek ya. Banyak banget yang sekarang tuh nyari kostum Gadis Kretek. Kalau menurut saya sih sebenarnya kalau ngomongin kostum karakter gitu ya untuk di film, kan erat kaitannya kalau kostum tuh dengan ciri khas si karakter itu gitu. Nah kalau di film kan kita tuh untuk build si karakter tuh bisa macam-macam. Ada yang misalnya dari cara ngomong, ada yang dari warna rambut, atau postur tubuh, atau salah satunya yang paling mudah tuh dengan kostum. Jadi banyak karakter-karakter yang ciri khas kuatnya tuh dari kostum gitu. Contoh kayak misalnya Superman gitu, dengan warna merah, biru, kuning gitu. Kan orang langsung imagenya kebayang gitu ya. Ingat kita tuh, oh ya Superman tuh bajunya warnanya kayak gitu gitu. Nah sama juga kayak misalnya si Gadis Kretek gitu ya. Kalau Gadis Kretek, orang nyebut Gadis Kretek gitu, pasti langsung kebayang tuh pakai kebaya hitam, pakai kain gitu. Jadi orang penonton tuh imagenya langsung kebayang tuh dia bajunya kayak pakai apa gitu. Nah itu menurut saya sih ciri khas si sebuah karakter yang kuat disampaikan melalui kostumnya gitu. Nah viewers tentu saja kehadiran penyewaan kostum karakter ini bisa menjadi alternatif pilihan bagi Anda menyukai akan satu tokoh karakter yang ada dalam sebuah film. Harapannya sih semakin banyak yang familiar dengan penyewaan kostum gitu ya. Jadi bahwa semua orang tuh bisa jadi apapun yang mereka bayangkan melalui pakai kostum gitu. Jadi kadang-kadang kita juga edukasi ke customer persewaan itu harus dirawat, harus dikembalikan. Tapi juga di saat yang bersamaan kita juga pengen bikin customer kita happy untuk bisa jadi apapun yang mereka mau dengan pakai kostum gitu. Wow cukup menarik ya fashion tokoh dalam film dunia tadi semoga Indonesia suatu saat juga bisa memiliki fashion karakter tokoh yang ikonik. Gak cuma itu aja viewers, selanjutnya kita masih punya informasi mereka lainnya. So ini dia informasinya. Viewers industri hiburan tanah air setiap harinya selalu menghadirkan wajah-wajah baru. Tidak hanya di seni peran sinetron namun juga film, ya hal inilah yang menjadi salah satu banyaknya event akting dan performance bootcamp. Wadah ini memang menjadi salah satu jalan untuk bisa lebih mendalami dunia seni peran, baik dalam industri hiburan sinetron ataupun film. Ya jadi AX Entertainment ini kami bentuk berenam, kami punya kesamaan visi di dalam ikut membantu industri perfilman Indonesia. Dan event kali ini itu kami ingin mencetak bintang-bintang baru yang siap diterjukan ke industri seni peran di Indonesia dan mendukung industri perfilman Indonesia. Jadi hari ini kita bikin event bootcamp for acting class yang pesertanya dari Jakarta dan dari luar kota selama tiga hari. Untuk menyambut hari film nasional, jadi bootcamp ini tujuannya untuk mencari bakat-bakat yang kita seluruhkan untuk diterjunkan ke dunia entertainment. Menariknya pada acting dan performance bootcamp ini, beberapa aktor dan aktris ternama tanah air juga dilibatkan dalam event acting dan performance bootcamp kali ini. Ya hari ini aku bantuin teman-teman dari AX Entertainment untuk menjelenggarakan sebuah acting and performing bootcamp. Peran ya nanti kan aku gak sendirian, ada Astri Wolas dan juga ada Ine Febrianti yang akan memberikan insight lah atau masukan ataupun trik-trik dan tips acting itu seperti apa dan bagaimana. Senang banget ya karena memang sekarang kan ruang untuk orang-orang yang tertarik di dunia seni peran ini sangat terbuka lebar. Ada seni peran di sinetron, di seris, di teater dan juga di film gitu. Sekarang berbeda dengan generasi aku yang sangat terbatas. Jadi memang dan juga ternyata banyak sekali talent-talent muda yang punya dedikasi baik gitu ya untuk mereka mengembangkan diri. Dan ini salah satu ruang untuk mereka belajar gitu. Jadi aku sangat antusias bisa diajak sharing disini sebenarnya mudah-mudahan bisa juga ketemu teman-teman anak-anak muda yang untuk sharing kepada anak-anak yang memang mungkin secara pengalaman saya lebih dulu tetapi belum tentu jauh lebih baik dari mereka gitu. Mereka butuh mengalami, mungkin butuh waktu untuk bisa sampai di titik apa yang ingin mereka capai gitu. Ini salah satu upaya untuk mereka mempersiapkan diri untuk jadi aktor yang baik. Saya kira tadi saya udah sebutin perkembangan film saat ini jauh sekali lebih marak ya. Maksudnya punya ruang yang genre yang cukup baik, cukup banyak gitu. Kalau dulu kan ya walaupun ada genre horror yang paling hype ya sekarang ya yang dicari oleh penonton. Tapi juga kita bisa lihat ada film-film drama juga yang diminati oleh penonton. Artinya penonton Indonesia sekarang punya lebih banyak pilihan untuk menonton film Indonesia yang berkualitas. Sekarang juga banyak film-film Indonesia yang sudah diapresiasi di luar negeri gitu kan. Menang di festival, juga aktor-aktor kita juga sangat diapresiasi. Punya penghargaan di luar negeri, sutradara-sutradaranya juga gitu. Jadi emang sekarang saatnya memang bangsa kita punya ujung tombak. Salah satu ruang karya seni di bidang film ini luar biasa banget gitu. Oke jadi alasannya kita memilih coaches kali ini ada tiga orang artis senior. Dimana mereka itu sudah terbukti meraih penghargaan terbaik di Indonesia. Jadi bener-bener kita gak sembarang pilih ya. Kita bener-bener melalui seleksi yang panjang sampai akhirnya kita bisa dapet dan pas banget tiga-tiganya schedule-nya pas banget dengan acara kita. Jadi puji syukur semuanya bisa teraksana dengan lancar di hari H ini. Berbicara hari film nasional tentu saja saat ini semakin begitu pesat. Berbagai genre film yang ada tentu saja menawarkan banyak pilihan bagi para pecinta film tanah air. Tidak hanya itu saja totalitas peran aktris dan aktor tanah air pun semakin menambah nilai dari sebuah film yang ada. It's luar biasa. Semuanya bener-bener unpredictable. Kalau yang tadinya hanya horror-horror saja. Ternyata baru-baru ini ada sebuah film horror komedi yang bener-bener luar biasa. Gak nyampe satu bulan tapi sudah sekian juta penonton. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat tidak hanya film horror saja akan tetapi baik film drama, action, biopic bisa benar-benar mendapatkan apresiasi yang besar di masyarakat Indonesia. Selama tiga hari lamanya bootcamp ini diikuti oleh sejumlah peserta dari berbagai umur dan kota yang ada di Indonesia. Tentunya kegiatan ini semakin memberikan angin segar bagi bangkitnya industri film tanah air. Kalau kita lihat antusias peserta benar-benar antusias ya. Dari pagi mereka sudah ngantri dari jam 7 pagi padahal kita buka pendaftaran jam 8. Terus mereka juga membawa pendamping orang tua. Jadi di sini aman banget buat mereka belajar. Buat mereka bisa bereksplor. Karena dari usia yang paling kecil tadi kita ada usia 8 tahun sampai dewasa di atas 20 tahun pun kita masih ada pesertanya. Jadi benar-benar aman untuk belajar di lingkungan ini. Tanggapan saya mengikuti acara The Next Star ini seru. Dan saya juga ingin mengasah kemampuan akting saya. Jadi penasaran juga sih antara begitu saya masuk kok banyak anak-anak. Jadi itu merupakan tantangan tersendiri buat saya yang usianya sudah tidak muda. Tapi saya punya prinsip bahwa usia tidak menghalangi untuk kita berkarir atau berkarya. Saya itu dan itu merupakan pengalaman baru buat saya. Karena saya belum pernah sebelumnya berhadapan dengan mereka yang sudah berkecimpung di layar lebar dan layar-layar-layar. Seperti itu. Jadi itu merupakan pengalaman berharga. Dan saya benar-benar tidak ingin melewatkan kesempatan yang ada. Halo saya Anja Semara. Saya mengucapkan selamat hari film nasional. Saya ingin mengucapkan kepada seluruh insan perfilman Indonesia. Selamat bulan film Indonesia. Maju terus perfilman Indonesia. Kami dari AX Entertainment mengucapkan. Selamat hari film nasional.